Seberapa merah si ikan naga ini, selain tergantung kualitas indukannya, makanan juga sangat berpengaruh. Bagusnya sih dikasih pakan cacahan udang teman. Tuh liat, langsung diserbu udangnya. Woy, 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 rakusnya gak jauh beda sama Dolpino ya. Udang dianjurkan bagi arwana karena mengandung beta-karoten. Beta-karoten adalah protein yang bisa merangsang keluarnya warna pada arwana. Selain itu, pencahayaan dengan sinar ultraviolet dan arus air akan sangat menentukan warna dan bentuk tubuh dari sang naga. Paman ini kok liat-liat arwananya sampai segitunya. Pasti Paman ini pegawai baru ya. Loh, mau dikemanakan sih arwananya? Sampai dimasukkan ke dalam plastik begitu? Dolpino laporkan sama yang punya lho. Oh, ternyata arwana super ratenya mau dikasih chip toh. Atau istilahnya chiping. Nah, ini dia chip-nya. Tuh liat, arwananya jadi pada mabuk. Jadi mirip jurus pendekar naga mabuk ya. Tenang kok, ini bukan mabuk minuman keras. Tapi cuma larutan khusus yang memang sengaja diberikan supaya memudahkan penyuntikan chip-nya. Chip ini berfungsi sebagai tanda pengenal, teman. Kayak IKTP alias kartu tanda penduduk elektronik begitu deh. Tuh liat, langsung keluarkan nomor identitasnya. Sip deh, mantap. Warna merah si naga akan sempurna di usia satu hingga tiga tahun, teman. Spektakuler, kan? Kalau sudah tiga tahun, arwananya akan dipindah ke kolam untuk bereproduksi. Oh iya, ada mitos yang selama ini salah nih. Kalau arwana disebut-sebut satu almonogami. Kenyataannya, arwana justru berpoligami. Wah, wah, wah. Di mata penghobi ikan arwana, surprise bisa dibilang yang paling bergensi di antara arwana jenis lain. Nah, yang dirumahnya pelihara si naga merah bisa dipastikan menaikkan prestis di pemilik rumah. Wah, wah, wah. Oh iya, bayang tahu enggak? Kalau arwana super red termasuk ke dalam apendix satu atau satwa yang terancam punah. Wah, jadi enggak boleh diperjual belikan dong? Hei, tetap boleh kok. Asal hasil dari penangkaran yang berizin resmi ya. Itulah kenapa harga si supret ini tergolong mahal. Sekitar 20 sampai 80 juta rupiah. Wah, 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 sudah kayak harga rumah subsidi ya. Tapi ada lagi loh yang jauh lebih mahal dari si super red. Yaitu arwana albino ini. Kayak bule ya. Tapi matanya merah kayak Dracula. Arwana albino ini sebenarnya bukan spesies arwana baru. Percaya atau tidak, induksi albino ini adalah arwana super red, teman. Seperti halnya yang terjadi pada manusia, arwana albino juga termasuk lainan genetik. Usia si putih cantik ini sendiri sekitar 1 tahun ya, teman. Eh, apaan tuh? Ikan arwananya bungkuk tuh. Wah, wah, wah. Jadi aneh ya bentuk tubuhnya. Kayak cacat begitu. Yap, si bungkuk ini bisa dibilang mengalami kecacatan sejak layar, teman. Tapi kalian jangan pandang sebelah mata ya si bungkuk ini. Karena di mata penghobi ikan arwana, yang cacat seperti ini justru dicari. Dan harganya bisa lebih mahal dari susu peren. Luar biasa. Sendirian aja nih, Sob. Teman-teman kamu yang lain pada kemana? Eh, udah sini. Dolbino aja yang temaninya. Asal dolbino ditraktir nasi padang ya. Oh, mau jalan ikan toh. Oke, oke. Sini dolbino bantu. Bantu lihat aja maksudnya. Ayo lempar lagi. Jangan menyerah. Dolbino yakin, hari ini kita pasti dapat ikan. Teman yang di rumah, tolong dibantu doa juga ya. Eh, ada yang tersangkut tuh. Kan, apa dolbino bilang? Kita pasti dapat ikan. Tapi ikan apa ya ini? Oh, ikan lele. Eh, bukan deng. Ini sih ikan sembilang. Aduh, bahaya dong kalau dapatnya ikan sembilang. Soalnya kan ikan ini punya patil beracun. Yap, ciri khas ikan sembilang adalah patilnya ini yang berjumlah tiga buah. Yaitu di bagian punggung. Dan sepasang di samping badannya atau di bagian sirip dada. Racun si sembilang ini bisa bikin kita panas dingin semalaman loh. Weh, weh, weh. Udah kayak masuk angin aja ya. Bikin panas dingin. Hihihihi. Sumut atau kumisnya ada empat pasang teman. Empat buah di atas mulutnya, dan empat lagi di bawah mulutnya. Ditambah kulitnya yang tidak bersisik, membuat ikan sembilang ini mirip banget sama ikan lele ya. Selain sembilang, masih ada lagi nih keluarga lele yang punya reputasi sangat. Ini dia, ikan tapa. Ikan tapa punya julukan monster dari Borneo. Yap, ikan ini memang banyak ditemukan di sungai-sungai di pulau Kalimantan, teman. Kalian tahu gak, kenapa ikan ini sampai dijuluki monster dari Kalimantan? Itu karena ukurannya yang bisa sebesar ini. Weh, weh, weh. Luar biasa. Ikan predator ini memang bisa mencapai ukuran raksasa dengan berat 80 kilogram, teman. Bener-bener kayak monster.